Sementara itu saudara hujan deras yang menguyur Kabupaten Sofeng membuat sejumlah sungai melua pada Senin hari ini akibatnya ada sedeknya dua rumah panggung yang hanyut dan hancur terbawa arus banjir di Kelurahan Ompok Kecamatan Lalabata rumah panggung tersebut adalah milik Laupedan juga Herman untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya telah tersambung bersama saya ada wartawan dari Tribun Timur Hardian Syah Abdigunawan yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Hardian Syah. Halo, selamat sore RK Mila. Selamat sore Hardian Syah, silakan dengan laporan Anda untuk kondisi terkini banjir di Kabupaten Sofeng. Seperti apa pantuan Anda? Ya, saat ini seperti bahwa hujan yang mengguyur Kabupaten Sofeng sejak minggu sore hingga keinggu pagi tadi mengakibatkan beberapa sungai meluap di Kabupaten Sofeng seperti sungai Padengeng, sungai Lawo, sungai Lebelo, dan sungai Cagbu Es. Hal itu menyebabkan dua rumah warga di Kelurahan Ompok di Kecamatan Lalabata hanyut terbawa arus sungai dan rusak bersama di isi perabotnya. Rumah tersebut adalah milik seorang warga bernama Laufe dan Herman. Sementara dikabarkan juga bahwa ada hasil rumah warga yang rusak terkibat banjir yang menerjang ke Kabupaten Sofeng pada pagi tadi. Hardian Syah, berdasarkan informasi, adakah korban jiwa kemudian apa dampak dari banjir ini? Bisa Anda informasikan? dilaporkan bahwa meskipun ada dua rumah warga yang hanyut terbawa bersama seluruh perabotannya, namun dikebarkan bahwa tidak ada korban jiwa pada peristiwa pagi tadi. Namun, selain itu, dampak dari banjir ini tercatat bahwa ada empat kecematan kecematan yang terdampak banjir di Kabupaten Sofeng, seluruh Selatan, yaitu Kecematan Lalabata, Kecematan Gandra, Kecematan Dondri-Dondri, dan Kecematan Mario Riawa. Sejumlah infrastruktur jalan pun juga sempat terendam dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Namun, informasi baru saja yang diserima dari Kapolai Sofeng bahwa luas jalan yang sempat tidak bisa dilalui kendaraan tadi, sore ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Selain itu, ada area pemukuman warga yang saat ini masih terus dilalui oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sofeng, ada juga area persahawan warga yang tak dihubut dari pada terjangan banjir ini. Juga fasilitas umum, fasilitas pertansuran milik pemerintah Kabupaten Sofeng juga terdampak banjir, namun untuk jumlah pastinya masih dalam pendataan pihak PPB Kabupaten Sofeng. Seperti itu. Hardian Syah, sejauh ini upaya dari pemerintah setelah adanya banjir besar ini seperti apa? Hardian Syah? Upaya pemerintah Kabupaten Sofeng ini selain untuk mengevakuasi warga yang sejauh ini upaya pemerintah Kabupaten Sofeng yang terjadi saat ini, selain mengevakuasi yang terdampak banjir, khususnya bagi warga yang rumahnya hanyut, PPBD Kabupaten Sofeng juga telah mengerahkan tim berdasarkan penanggulangan bencana Kabupaten Sofeng untuk melakukan asesmen-asesmen di laku. Selain itu, PPBD juga telah membentuk toko penanggulangan bencana dan telah melaporkan kejadian ini ke BNB Pusat dan juga Perintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan perutasi mengerup bantuan bantuan darurat seperti pangan kebutuhan bayi dan selimut bagi orang yang mendampak banjir di Kabupaten Sofeng. Oke, terima kasih banyak Hardian Syah Adi Gunawan Wartawan Tribun Timur atas laporan Anda terkait banjir yang terjadi di Sofeng. Selamat bertugas kembali Hardian Syah. Terima kasih telah menonton!